Intro Oke jadi welcome back to silent trader academy channel Ya jadi masih di morning briefing Untuk tanggal 21 Juni 2022 ya di hari Selasa Oke tanpa panjang lebar Simpelnya pembahasan market sebenarnya masih kurang lebih sama gitu ya Dengan pembahasan market untuk morning briefing tanggal 20 Dimana ada 2 kemungkinan Kemungkinan pertama bukan berarti langsung turun Tapi ada kemungkinan penurunan terdalam kurang lebih disini ya Di range ya Di range yang sudah kita buat kemarin Teman-teman bisa tonton di morning briefing yang kemarin Lalu kemungkinan kedua market ada kemungkinan mungkin sedikit tutup gap Ya gap-gap kecil yang dibuat Akibat gap-down yang dibuat waktu hari Jumat kemarin Nah kalau dilihat dari moodnya Sebenarnya asing masih Moodnya mood jual Ya cuman kalau mau kita lihat secara keseluruhan Sebenarnya hari ini inflow Kenapa? Karena kalau kita kesampingkan MDK Ya ini kan MDK buang ya Hampir Ya ini MDK buangnya gila banget Hampir 1 triliun Sehingga ya kalau kita bisa asumsikan Kalau kita keluarin Ini overall menurut saya masih akumulati Gitu ya Jadi menurut saya masih oke Dan ya asal gak jebol trendline yang udah kita buat kemarin Saya rasa masih bagus Outlooknya masih sama lah Ya cuman kenaikannya pun Saya rasa Selagi dia belum confirm bener-bener reversal Continuation Sorry continuation ya Selagi dia belum bener-bener confirm continuation Saya rasa kenaikannya pun terbatas Nah ini yang harus kita sama-sama cek Karena kemungkinan market akan tutup gap Dalam beberapa hari ke depan Bisa jadi besok After itu ya mungkin Mungkin ya Mungkin ada kemungkinan market Bijaknya dia konsolidasi Ya karena kalau mau kita lihat Dia sekarang lagi dalam flag ya Ya dia lagi dalam flag kecilnya Ya dia lagi dalam wave ini nih Untuk IHSG kita Jadi Kalau memang ternyata Gak mampu ya Kemungkinan dia akan Bermain di wave ini Sampai dia menyentuh support Ya atau kalau dia memutuskan Untuk breakout Ya atau dia memutuskan Untuk breakout disini Ya mungkin itu nanti akan jadi Cerita yang berbeda Dan ini yang harus kita lihat Nanti beberapa waktu ke depan Cuman ini dia tetap harus berhati-hati Gitu ya Lalu juga selamat Ini saya singgung sedikit NICL Selamat buat yang buy Ya Saya selalu rekom Selalu info ketika disini Gitu Tentunya di Viva IP Kita udah collect Buy back ulang Di 100-105 Jadi udah Yang beli dapat di 100 Mungkin udah profit Pas 15% Jadi Kita udah buy Kita sama-sama buy Ya sisanya Saya gak mau bahas ya Saya gak mau bahas Intinya ada resist 120-an Ini kalau ditembus bagus Kalau gak ya hati-hati Gitu ya Karena saya Tetap Apa namanya Saya udah berbagi Dua kali NICL Itu pun masih banyak yang haters Jadi saya rasa yaudah Cukup dua kali Ya sisanya saya gak mau Nanti saya bahas Lagi kalau ada something yang besar Terjadi di emiten ini Ya buat yang ikut Bisa chat di kolom komentar Oke lalu kita akan bahas dulu Mungkin trade-down kita kali ya Teman-teman kita trade-down Hari ini ada ASPI Kita rekom tanggal 17 Dari Jumat Ya Minimal Kalau di atas 80 Minimal Ke 88-90 TP1 Ini juga ada resist Soalnya 88-90 Nextnya 94-100 Dan anda lihat ASPI hari ini 101 Nah simpelnya Kalau dilihat ASPI Ini disclaimer on ya Teman-teman ya Tapi entah kenapa Peluang besar ASPI ini Bisa lanjut Kalau gak Bandaranya gak nge-prank Kenapa? Karena kalau kita lihat Dari range Ini dia break out Jadi mirip-mirip NICL ya Dari technical Ya Dia break out Pertama di 88 sih Kuncinya di 88 Lalu nextnya dia break out Di sekitar 94-100 Oh sorry 99 Ya dan di break outnya pun Saya rasa dengan volume Yang lumayan ya Coba kita cek Apakah Oh belum ya Belum Belum Kadang Mira ini Jam 4 udah ready Broker sumnya Kadang belum Sudah Jadi kurang lebih Apa namanya Ya hari ini Break out dengan volume Yang saya bisa bilang Lumayan Belum besar-besar banget Tapi lumayan Dan Ya ini bisa Bisa dipantau Bisa dipantau Pergerakannya Lalu tentunya NICL Sebenernya saya udah update Dari lama ya Cuman saya rangkum lagi Ya di minggu ini Di tanggal 17 Pagi-pagi Ya fasenya udah sering Dibahas tuh ya Fase 1 kita berhasil 30-40 persen Fase 2 udah kita bahas Di morning briefing VVIP Ya Ada peluang 1-2 minggu Which is saya bilang Di minggu kemarin Dan memang Prediksi saya tuh Di minggu ini Ada rounding Dan terjadi Ya Ya ini saya block Karena Informasinya masih Kita pakai Kayak gitu ya Dan detail-detail Skenario-skenarionya Tentunya di VVIP Oke lalu yang Mau join Kita punya VVIP Masih harga promo Sebelum AIS launching Silahkan Ya join dulu Group free kami Linknya ada di description Dan social media kami Ya nanti tinggal chat Ke staff silent Ingat ya Kita gak pernah Maksa Atau gak pernah Menyuruh Titip dana Gak pernah Minta transfer duluan Gak pernah Contact duluan Banyak sekali Grup-grup yang Mengatasnamakan Silent Trader Itu penipuan Ya anda bisa Cek di PDKI Kita sudah Daftarin Merk kita Silent Trader Akrim Gitu ya Jadi kita udah Terdaftar Sehingga Di luar sana Yang mengaku-ngaku Itu palsu Jadi ya pastikan Anda join Group yang Bener-bener Group asli kita Oke Seperti itu Lalu nextnya Kita akan langsung aja Membahas Requestan ya Tanpa panjang lebar Mempersingkat waktu BBYB Wah ini sih Udah kelar ya Saya bilang ya Dia masih buat low baru Hari ini IRB juga Ya Ini last defense pun Nggak kuat dia Jadi saya rasa Outlooknya masih lanjut Ke bawah Ya sesimpel itu Bisa balik lagi Om ke bawah Bisa aja Kenapa? Karena Ini kan Digoreng karena momentum Ya Apa namanya Ketika Orang udah relax Wah ini kayaknya Nggak bener Ya Rata-rata Udah terlambat Karena waktu disini Kita terlalu berasumsi Terlalu tinggi Wah teknologi End user-nya banyak Yang download Aplikasinya banyak Sekian 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 Menurut saya itu Bullshit Itu cuman Cuman mancing kalian Buat HK Abis itu Influencer-influencer itu Buang Gitu Jadi Nanti nih Di 2022 2023 2024 Pasti nanti Akan ada lagi Sektor-sektor tersebut Nanti akan muncul lagi Orang-orang yang mungkin Berbeda Atau mungkin orang yang sama Tapi modelannya sama Ya Gimana? Baru berkowar Baru ajak influence Baru bahas Itu ketika di atas Dan Polanya akan sama Dari dulu saya kenal Dari benar-benar trading Masih belajar Dari nol Sampai per detik video ini Saya buat Polanya itu sama Cuman bedanya dulu Influencer-nya gak banyak Sekarang Semua orang bisa jadi expert Ya kayak kemarin Expert Suhu teknologi Semua Saya pun gak ngerti teknologi Saya bukan Bukan basis Di company teknologi Akhirnya apa? Hancur Ya ini yang Yang pintar ya mungkin mereka Disini Yang bodoh kan Banyak Gitu ya Maksudnya dalam arti ya Bukan bodoh ya Mungkin saya ralat ya Mohon maaf nih Maksudnya yang Agak kurang Memiliki pengetahuan Ini kan banyak Pertumbuhan investor Pesat tapi Tingkat pengetahuan Nggak Nggak bareng Dengan pertumbuhan Jumlah investor Sehingga banyak Kemakan korban Contoh satu lagi BTC Bitcoin ya Cryptocurrency Itu makan korban Banyak sekali Gitu ya Jadi ya Ini harus Pintar Nanti tahun-tahun ke depan Anda akan ketemu lagi Ya mungkin Bukan sektor teknologi Tapi mungkin sektor-sektor Atau emitter-emitter lah Ya sama satu lagi Mungkin nanti Perkapalan mungkin Bisa bubble Mungkin Nah jangan sampai Anda jadi korban Mungkin ya Mungkin Tapi Yang jelas Harus bijak Kalau mau entry Ya setidaknya Anda belinya Jangan disini lah Kalau mau Beli pasti disini Ya minimal ada alasan Karena udah koreksi lumayan Itu masih Masih masuk akal Gitu ya Temen-temen ya Jadi Oh iya Saya mau cerita deh Ini Biar Anda cerdas Penonton STA Ini cerdas Meskipun yang nonton Nggak banyak Jadi Saya kenal beberapa Influencer yang Di Instagram Gitu ya Followersnya banyak Bahkan saya kenal Ada yang followersnya Udah sampai 100 ribu Ya saya nggak sebut nama Beliau cerita gitu ya Kadang beliau ditawarin Untuk Nge-rekom Atau dalam tanah kutip Ngebahas emiten Yang Bayar siapa? Emiten ya Dari pihak perwakilan Emiten Eh Bahas dong Ya terserah mau gimana Intinya dibahas Seolah-olah ini menarik Untuk dibahas Jadi Saya yakin Saya kan bukan influencer ya Maksudnya Saya nggak terkenal Jadi Nggak ada yang pernah Nawarin saya Dan kalau ada pun Saya kayaknya tolak deh Pasti saya tolak Karena bertentangan sekali Ya Memang saya dapet duit Tapi saya tau nih Akibatnya Kalau saya melakukan Seperti yang disuruh apa Banyak korban Gitu ya Kalau orang kaya Yang cut loss Nggak apa-apa Tapi kalau orang yang Memang lagi butuh duit Orang yang menaruh harapan besar Di pasar modal Untuk Menyambung hidup Kena Gara-gara ulah kita Jadi Hancur Wah itu Dosanya Saya nggak munafik Tapi itu dosanya berat sekali Pertanggung jawaban kita berat sekali Nah singkat cerita Nah ketika saya dengar cerita Dari influencer saya Maka saya yakin Mostly influencer yang terkenal Pasti ditawarin Nah tinggal mereka mau terima atau nggak Jadi kadang Saya nggak Bukan yang ngejudge ya Tapi ada kemungkinan Apalagi kalau Emitternya dibawas Pas lagi tinggi-tingginya Nah itu bisa jadi titipan Jadi Berpikir logik lah Ya informasi yang didapat Yang bagus diterima Yang kurang bagus ya Kita harus hati-hati Itu aja pesan dari saya ya Abis ini mungkin saya Kena di Di hate ya Dan disomasi Oke kita lanjut ke Jaya Skip Jaya Belum ada moment Last defense di 129 Which is itu adalah Low hari ini Jebol ya Ada kemungkinan lanjut turun Nextnya Wifi Dari kemarin Emitternya Lumayan atraktif Ya Sayangnya dia belum kebuka Broker sama ya temen-temen ya Lumayan atraktif Volumenya gede Tapi yang harus kita ketahui Ini mostly masih repo Jadi Pertukaran Tukar-tukar barang Dan belum confirm Ya Jadi saya rasa Saya masih no comment Untuk emiten yang satu ini Palem valid Head and shoulders Gak Ya kalau anda Mengasumsikan Head and shouldersnya Seperti ini Sebenarnya valid ya Ya mungkin kan Yang dimaksud ini Ya validasinya Dimana disini Di beberapa waktu yang lalu Ya Atau sebenarnya Kita bisa bilang Di double top besar Juga bisa nih Cuman validasinya kan Di bawah Makanya time frame Harus jelas Waktu trading Gak bisa kita beli disini Tunggu validasi Head and shoulders Atau double topnya Confirm disini Ya mati kita Gak bisa So Makanya trading harus jelas Ya Cuman yang jelas Memang ini pattern-patter Reversal-nya udah kelihatan Dan Ya dia dari kemarin Di airbein terus ya Jadi sektor CPU Juga gak perform Jadi ini Udah jatuh Ketimpan tangga Ketimpan meteor Jadi hancur SCMA ancang-ancang SCMA Beberapa waktu terakhir Jadi singkat cerita SCMA ini Habis kelar buyback Buat yang gak tau After buyback Sebagian Kecil sih Cuman Kalau kita Loadkan Itu gede juga Saya hampir Loadkan Kalau gak salah Ada kemungkinan Sekitar Ratusan ribu Load Atau mungkin Sampai satu juta Load Itu dikasih Ke karyawan Jadi mesop Ya karyawan Dikasih sum bonus Simpelnya Seperti itu Dan Setelah Mesop itu terjadi Ya mesop itu dilakukan Beberapa waktu yang terakhir SCMA ini Ya mungkin Didistribusi Sama contoh Saya karyawan SCMA Ya saya misalnya Jadi Tukang kamera Di SCTV Saya dikasih Seribu lot SCMA Bonus Atau seratus lot Bayangin ada Seratus ribu Karyawan tuh Nah kalau Saya dapet uang gratis Ya mendingan Saya cairin Apalagi saya gak kenal Sama yaudah Saya cairin aja deh Saya bisa Ngopi Starbucks Dan lain sebagainya Akhirnya Ya Guyurannya banyak Dan sempet buat lo baru Ya Cuman Beberapa hari terakhir Uniknya memang Uniknya Ini volumenya gede Jadi Volume beberapa hari terakhir Selalu All time high Ya ini volume tertingginya nih Dalam Saya bisa bilang volume All time high nya SCMA sih Ya Kalau kita track ke belakang Dan Volumenya gede-gede Gitu ya Lalu kalau mau kita track Let's say dari Minggu lalu Ini saya cerita ya Biar anda pahamnya Ya Ini ada akum Ternyata Dari kemana tuh Buang Ini kan broker-broker KZAR Ya mungkin Sebagian institusi ya Lalu tapi sisanya Ada beberapa yang Akumnya gede Ya ini yang kita cek Cuman secara teknikal Saya rasa ini masih Downtrend Belum confirm Ya Dia kalau confirm Minimal harus uji dulu Set set Nah Ya Dia harus jebol lagi High baru Meng confirm Higher high Higher low Ya sama terakhir Disini nih Validasi akhir Ya Kadang Dia coba sampai sini Gak kuat rebound Turun lagi Ini kan pas-pasan Nanti MA200 Turun ke bawah Gitu ya Jadi saya rasa Validasinya masih diperlukan sih Ya Jangka pendek Mungkin bisa dipantau Cuman Kalau ditanya trend Ya saya rasa masih belum Ya belum confirm Belum confirm Any child No comment Bird Teknikalah oke ya Masih maintain After dia Kembali bertahan Di atas angka breakout Ya Di sekitar 1700 Ya kita bisa bilang Angka breakout Ya overall Di atas 1700 Saya rasa masih peluang Untuk lanjut IPCM Masih dalam Buttoming Double bottomnya Triple bottom bahkan Di 320 Belum jebol Saya rasa Masih berat Untuk IPCM Jadi saya rasa Kalau mau aman Buy on breakout aja ya Lalu next MDKA Technical rebound Saran saya ini Bisa dimanfaatkan Dengan baik sih Ya Ada kemungkinan Tutup gap? Ada Tapi kalau saya jadi Anda Saya prefer Lepas dulu Karena udah naik 10% Ini gede banget Ya Untungnya sih Dia gak jebol EMA EMA 200 ya Dan memang Ternyata terbukti Last defense Di 4000 nih Ya kalau dia masih kuat Memang gak mau jebol EMA 200 Dan di 4000 nya Ya mungkin Masih ada harapan Tapi kalau asingnya Masih terus guyur Saya rasa Anda bisa memanfaatkan Kesempatan ini Untuk taking profit Terlebih dahulu Kalau mau Atau ya ada potensi Dia akan tutup gap dulu After tutup gap Lanjut lagi Ya intinya Hati-hati Saya gak Gak manto MDK sih Jadi saya gak bisa berkomentar Lebih banyak Next Saya antem skip ya Antem udah dibahas Buat lo baru Terus BMTR Kalau secara funda sih Oke-oke aja Untuk invest Cuman lelet Ya dari 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 tahun lalu Jangan deh Gak usah ngomong dari tahun lalu Dari pandemik 2020 Yang lain udah bigger Ya dari 2020 nih Sampai sekarang gak Disitu-situ aja Cuman memang udah bottom Ya karena lowestnya pun 129 ya Jadi Bottoming BMTR udah bottom banget Sebenarnya Cuman momen untuk breakoutnya Belum ada Itu aja sih Ya Nextnya INDR Simple Jebol Sekitar 10 ribu Out ya disini ya Lalu nextnya Saya gak ngikutin sih Kalau INDR ya Cuman memang fundanya boleh lah BP koreksi yang sangat Amat sehat Ya mungkin ada kemungkinan Dia akan koreksi Di sekitar Minimal ke 130an Ini bisa anda coba Pantau nih Ya koreksi satu kali lagi Dan di atas 130 Ada peluang Ripple Ya ini BP broke repo ya Jadi harus hati-hati Pergerakannya harus Maintain Ya untuk BP GPSO Skip Belum ada momennya Ya chart-chart kayak gini Bisa aja tiba-tiba digoreng Tapi bisa aja Cash swap Goreng dikit Abis itu perlahan turun Jadi ya Kalau mau beli harus Pantau ketat Ya IPP IPP Kemarin Dari kemarin Sempat menarik ya Cuman Entah kenapa Saya perhatikan Cukup banyak distribusi juga nih Nah contoh keliatan Distribusi gimana Kayak gini Candle-candle Kelihatan Ya Jadi naik dulu Jadi naik dulu Awal digoreng Abis itu dibanting Nah kayak gini Dibanting Dibanting Jadi Banyak damnya Nah kalau banyak dam Agak-agak Serem Ya meskipun secara Teknikal ya Saya rasa Saya rasa kalau Dia coba Maintain balik Ke minimal ya Minimal ke 370-an Saya rasa itu Bagus Cuman dari kemarin nih 1, 2, 3, 4, 5 5 candle Coba deket-deket 370 Nggak kuat Nah itu Itu yang harus Kita perhatikan Inko Hati-hati ya Ini last defense Sebenarnya di 6600-an ya 6,650 ya Tapi Ya let's say Kalau mau turunin Ada di gap nih 6,400 lah Ya Gap terakhir ya Last defense di 6,400 Kalau jebol Agak kurang bagus Prefer Lepas dulu Tunggu bottoming yang jelas Baru serok Ya momennya masih belum Nickel juga emiten nickel ya NHL ya Tapi Alhamdulillahnya Untung strong Nextnya BBTND ya Ini nanya banyak banget BBTN Jebol ya Ini penting banget Jebol di 1550-an Ini angka sakral Jebol Langsung nggak balik-balik ke bawah Bottoming Sekarang kebetulan Ada di support Ya 1440-an ya Maybe 1440-an Sampai Ya kalau mau kita bentuknya 1460-an ya Jadi ada di position support Cuman yang jelas Ada kemungkinan Dia rebound pendek Ke bawah lagi Kecuali dia akan stabil Di atas 1550 Oke Tapi kalau nggak Saya rasa ada kemungkinan Masih lanjut ke bawah Ini yang Saya bilang market Oke Kelihatan masih coba Ke 1000-ke 7000 Tapi banyak kemungkinan Yang kempes Yang itu yang harus Kita perhatikan Next-nya Swat tadi udah dibahas Skip dulu ya Teens Ya Kemarin juga banyak Yang nanya teens ke saya Ya Saya bilang gini Ini 1600 Last defense Jadi mau beli Beli sekarang Di minimal Di bawah 1700 Topless 1600 Intinya Ya TP Suka-suka Ya kalau dia rebound Minimal kan Balik ke 1750 Ke atas Sini Ya ini tinggal kita main Support resist aja ya Untuk detens Cuman last defense Di Di 1600 Cebol ya udah Kelah Elsa Oil Di atas 300 Overall masih oke Ini emiten agak lemot Jadi harus hati-hati Ya kalau medko Setidaknya dia lebih strong ya Medko dia lebih strong Ya Medko juga udah kita kawal ya Dari Dari kemarin 57580 Kita cicil Ini emitennya masih strong Ya Medko lebih oke Lebih strong Per sekarang Ya Lalu next MDKA MDKA udah dibahas Sorry SMDR Candle-nya masih abu-abu ya Cuman yang kita ketahui Dari 4 candle terakhir Dia gak mau tembus 3120 Jadi kita bisa asumsi Ini adalah Stop loss Bukan stop loss Angka support kecil Yang sebenarnya Belum Belum berimpact Kecil Gampang ditembus Cuman kalau mau kita coba Pake Vibu Ya coba ya Oh ini masih jauh banget sih Oh memang 3120 ya Ini adalah lowest terakhir Baru nextnya turun Agak jauh ke 2007 Jadi agak spekulatif Kalau mau beli sekarang Ya arahnya masih belum keliatan sih Temen-temennya juga Masih Heist juga Abis Kita terakhir juga Kartos Heist ya disini Ya Turun terus Wins juga Mulai buat lo baru Sochi Sochi memang Lelet ya Nelly juga Agak Belum confirm Ya di bawah 320 Jelek Apalagi LTLS ya Mungkin yang kuat ya Nah LTLS mungkin Agak lebih dijaga Ya itu pun Kalau jebol 1170 Agak kurang bagus Ya jadi tinggal kita Pinter-pinter aja sih Cuman intinya Perkapalan dan Komoditi ini kan Sebenarnya satu pake Ya Apa namanya Sebenarnya kurang lebih Saling berhubungan Gitu ya Bisnis penunjang lah Untuk perkapalan itu sendiri Jadi Apa namanya Pergerakannya pun Relate dan Komoditi juga lagi Lagi cukup Correction Ya Nah ini Pembahasan kita Menarik ICBP Unilever Dan Mayor Ini salah satu yang Meledak That's why market Hari ini rebound ya Jadi di kerek Ya kita Kita coba bahas ya Jadi kalau kita bilang Info jelas ini Info Contoh Mayor Dia breakout dengan volume Bagus Bagus Ya ICBP Dia confirm Buat high baru Continuation Setelah breakout Tema 200 Nah Cuman ya harus kita Concern Ketika consumer goods Berjaya Ini tandanya Market sedang Tidak baik-baik saja Karena biasanya Kalau terjadi resesi Atau mungkin Something yang Kurang bagus Sektor yang menahan Market agar tidak Jatuh dalam Sektor defensif Ya Consumer goods Unilever ICBP NDF Dan lain-lain Gitu ya Jadi Di satu sisi Mungkin kita bisa Coba mulai melirik Kedalam sektor ini Ya meskipun To be honest Saya pun Nggak sempat Apa namanya Nggak sempat Beli ya Kita belum sempat beli Karena hari ini Suddenly dia Break out Ya Ya mungkin kita akan Tunggu nanti dia Koreksi sehat Gitu ya Cuman Satu sisi Kita happy Satu sisi Ada kemungkinan Kita harus Waspada nih Karena kalau memang Sampai Majernya Sektor Cons Good yang Rally Ya Ini Sektor-sektor lain Bisa jadi dalam fase Nanti Koreksi Jadi harus Harus benar-benar Berhati-hati Nah nextnya Unilever Juga termasuk Ya Unilever Kalau Unilever Confirmnya disini 5400 Pokoknya Saya rasa Dia akan Bisa kita bilang Confirm Benar-benar Reversal Kalau dia Lanjut Jebol 5400 Ya Untuk Unilever Ya Karena Bottomingnya disini Weeklynya dia Coba buat High baru Tapi gagal Terus ya Jadi memang 5400 Ini sakral sih Nah ini Kalau tembus Ya saya rasa Minimal kita ada Asumsi Trend besarnya Bisa reversal Nah kalau Trend besar Reversal Itu Trendnya bisa panjang Nah jadi Kalau kita asumsikan Trendnya masih Full down trend Trend majornya Tapi ya Jangka pendek Akan bagus Kalau jebol Tapi kalau gak jebol Hati-hati ya Ini sekali koreksi Dalem Kalau dia gak kuat Tembus 5400 Ya itu Unilever Gitu ya Lalu nextnya NHL Udah ya Udah lah Jadi bahas mulu ya Gak enak kita Nanti disangka Sombong BBRI Banking masih Sideways Ya Overall ada di support 4360 Tipis ya Tipis Di atas 4360 Saya rasa masih oke Hati-hati Watch out Kalau jebol 4360 Ini akan bahaya Dan mungkin itu Bisa jadi sinyal juga Untuk banking-banking lain Bisa Bisa correction Ya BSDE Masih di support Mobile silahkan Tapi hari ini Kalau gak salah CTRA-nya ARB Dengan volume Ini hati-hati SMRA sudah dari Beberapa waktu yang lalu Jadi Ya saya rasa Harus hati-hati ya Belum waktunya mungkin ya Winner saya skip Gak pantau Emitternya suka nge-prank Jadi hati-hati Help you Help you om Happy profit Request some property Asri BNDA Oke Yang udah kita skip tadi SMRA jelas Buat low baru Jepol BS Citra ya Yang paling confirm BSDE dia masih on support Jelas ya 880 Low risk banget sih Buy 900 Stop loss 880 Udah Beres Rebound Crisis Berapa Dekat-dekat 950 Risk reward 1x 1,5 Udah Sesimpel itu Karena dia on support Ya Karena dia on support Gitu ya Temen-temen ya Nah lalu Kalau untuk tier 2 nya Itu Asri Asri ini juga False Ya sayangnya False Kenapa Karena ya mungkin Marketnya kan juga Gak bagus ya Jadi wajar saja Dia false Gagal balik Di 170 pun Gak bisa bertahan So saya rasa Dia akan masuk Kembali ke dalam Fase sideways Di berapa Ya 150 170 Masih ke dalam Fase sideways Jadi Belum Belum apa ya Belum kelihatan Nah cuman Mungkin kayak Sector property Bisa coba di watch ya Ya kalau ada rebound Ya mungkin bisa di watch Kadang mungkin rotasi-rotasi After Cons good Ya mungkin bisa Merembet ke property Atau Cons Cuman karena Property nya banyak Yang drop Gitu ya Cuman mungkin bisa Coba lirik Cons Tapi belum kelihatan Tanda-tandanya BRMS Masih oke ya Tadi di group Saya ada sempat spoil Meskipun belum record Di bawah 270 Bungut Ya karena memang Apa namanya Kalau beli Jangan beli disini Kan saya selalu bilang gitu ya Beli pas minimal Koreksi disini Kita pun kebetulan BRMS sudah bahas Di morning briefing terakhir Jadi masih di atas MA5 Ya saya rasa Masih good Ya maintain Di atas MA5 Di sekitar berapa Si MA5 nya 270 ya Nah Di atas 270 Jangka pendek Masih akan Utara Minimal mungkin Uji resist lagi 290 300 Last SMGR Nah ini SMGR Juga mungkin Bisa masuk watch Ya SMGR karena Apa namanya Ini sektor-sektor Yang Kecuali INTP INTP Skip SMBR Bateming Ya mungkin SMGR Mirip Unilever Akan menarik Kalau jebol Sini Ini pas banget MA200 ya Jadi saya rasa Ini cukup menarik Kalau breakout 756 Oh sorry 7550 Berarti ya 7550 Ini kalau Dijebol Menarik Ya tapi Kalau gagal Hati-hati Koreksinya bisa Dalam Sekilas SMGR Mirip Inverted ya Sekilas ya Saya ada Kalau memang Asumsi dia breakout Ayo Kurang lebih lah Jadi Ada kemungkinan Inverted Head & Shoulders Polar Reversal Ini Timeframe panjang Dengan breakout-nya Di 7550 7600 Jadi Saya pribadi Akan coba Cek dia Breakout atau enggak Kalau saya lebih suka Seperti itu Oke Jadi saya rasa cukup So thank you Teman-teman semua Tetap semangat Ya tetap tonton Morning Briefing Ataupun pantau Di group free Ataupun di apps kita Akan ada watchlist-watchlist Gratis Saya rasa cukup Thank you Salon Tridakarmi Bisa Be patient Bicuat Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video